Oke, ini adalah recap game-game yang telah saya mainkan selama satu minggu kebelakang, dari tekan 14 hingga 19 Agustus 2023. Di minggu ini, saya memainkan 36 judul, baik dari demo, full version, sponsor, playtest, dan segala macamnya. Ada 36 judul yang dimainkan. Kemudian, sebenarnya di minggu ini ada beberapa kendala, terutama dari segi internet. Beberapa kali ini homenya putus sendiri tanpa ada kabar apa-apa. Sehingga VOD-nya terbagi-bagi, menjadi beberapa bagian. Misal di Senin, Senin itu jadi 3 VOD. Jadi di part utama saya mainkan Islands and Trains, lalu ada Tamarok Trails, lalu ada Max Monster, ada Pusher, Drug Tycoon, lalu ada Demon Lord Play Incarnation. Kemudian VOD keduanya ada Zombie Admin, lalu ada Winter Falling, kemudian ada Winter Falling lagi, lanjutan. Lalu ada Plate Up, kemudian ada World Factory, ada Cyber Zero, lalu ada Ligo, dan Witch Hand. Kemudian di Rabu Kamis, saya mainkan apa ini? 13 judul, ada Len Nama, ada Boomerang X, ada Crypt of the Necro Dancer, lalu Other War, lalu ada Stacklands, My Friendly Neighborhood, lalu ada My Child Lebensborn, ini versi yang remaster yang saya mainkan. Kemudian ada Zacisa, Defense of the Cryon Dimension, lalu ada Harvest Island, lalu ada Metadu, ada Grimoire Groves, ada Freeride, dan Cave Blazer. Kemudian di sesi Jumat Sabtu, selesai saya streaming kemarin malam, jam 8 mulai, tapi karena kemarin sepertinya lelah ke luar rumah, jadinya ketiduran hingga jam 12 dan tidur lagi. Jam 1 hingga jam 3, kemudian akhirnya memutuskan untuk mulai streaming tadi pagi, jam 7.30 sampai jam 4.30an tadi sore, begitu. Sama seperti sebelumnya, ada kenalan juga dengan Indie Home, sehingga V.O.D. ini terbagi 2, di par awal saya memainkan Junkie Knighter, Piper Planet, kemudian ada Doodle God Universe, ada Bionic Bay, ada Escape from Lavender Island, ada Samurai Kento, Kemudian dilanjutkan di part ke selanjutnya, wih, salah ini, yaudahlah. Di part selanjutnya saya memainkan Piper Planet, melanjutkan karena kepotongnya disini, lalu ada Witches, kemudian ada Paranormal Mission, ada Diggs, ada DIGS, lalu ada Doodle God Universe, sebenarnya disini kalau tidak salah. Di part kedua, lalu ada, sebentar, DIGS, D-I-G-S, not D-I-C-K-S, DIGS, with G, with G, DIG, not DIG, that's a two different word. Kemudian ada Last One Standing, Royal Massacre, kemudian ada Pokemon Unite. Sebenarnya Pokemon Unite tidak termasuk ke plan di hari ini, tapi karena ada beberapa teman sesama streamer atau sama player Pokemon Unite yang mengajak main, jadi akhirnya main. Ada Mr. Y49 tadi yang main bersama, lalu ada Sion Behard, lalu ada Bang Hype Is Gone juga, tadi ikut nimbung. Seharusnya memainkan dua game lain, yaitu Curiosity dan Micro Civilization, tapi memutuskan tidak jadi. Mengingat saya mesti mempersiapkan beberapa hal sebelum streaming malam ini. Itu saja. Oke, kita masuk ke beberapa klip yang menurut saya cukup menarik dari beberapa game yang saya mainkan di minggu ini. Bentar ya. Pertama ada klip dari game My Friendly Neighborhood. Sebenarnya saya dulu pernah mainkan demo ini, dan ini sebenarnya game panjang. Yang kayaknya ini rekor, karena sebelumnya saya tidak pernah memainkan game panjang berturut-turut selama tiga minggu berturut-turut. Ini sudah minggu ketiga, saya memainkan game ini, dan seru. Game ini jenrenya ada survival horror, kemudian ada psychological horror juga. Dan bagi anda yang mungkin ingin mencari game FPS, seperti ini, kan first person shooter ya. Tapi ada genre horornya, saya sangat menyenangkan game ini. Oke, dulu sekali, kira-kira Februari atau Maret 2022, sebelum terjun ke dunia playtesting dan streaming, demo-demo seperti ini. Saya mainkan area demo di basement ini, sehingga basically semacam mengulang kembali memori yang telah lama terkubur. Dan akan saya lanjutkan lagi, minggu depan insyaallah. Suka sekali dengan game ini, jadi sampai sekarang senang memainkan game ini, meskipun hanya sekali seminggu. Kemudian ada game kedua, ini boomerang X. Kalau masih, kalau suka dengan tipe FPS, ini kayaknya mirip-mirip dengan Apex atau Valorant, dari sudut pandang point of view-nya. Karena konsepnya sederhana, anda hanya perlu melempar boomerang yang sedang dipegang ini, ke para musuh-musuh yang akan datang. Seperti laba-laba, kemudian ada lebah, dan ada beberapa contoh musuh lainnya. Agak ragu sebetulnya untuk meragukan game ini, karena reviewnya agak mix sebenarnya kalau dibaca-baca. Mostly positive, cuma terlalu susah rasanya. Tapi menarik, jadi kayaknya mungkin akan menyenangkan dan fungsi dan menarik bagi mereka yang tidak punya skill issue seperti saya. Apalagi mungkin bagi orang-orang yang suka game FPS, mungkin akan suka juga dengan tipe game seperti ini. Oke, saya lanjutkan ke game selanjutnya. Selanjutnya ada game yang kayaknya cocok untuk mereka yang mencari game chilling. Semisal anda ingin ngobrol dengan para viewer, tapi juga tetap ingin nyantai, chilling. Mungkin game Doodle God Universe ini bisa dicoba. Tagnya di Steam ini God Game. Basically anda hanya perlu mencampurkan beberapa unsur-unsur tertentu. Semisal disini kan ada api dan air, bisa digabung akan menjadi elemen baru. Atau bisa menggabungkan elemen yang telah terbentuk menjadi elemen baru. Sama konsepnya seperti itu. Semisal ini saya sedang memainkan game ini, mencocok-cocokkan saja. Basically kemudian masih bisa ngobrol panjang lebar dengan viewer, dengan fokus. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ada game lain. Api dan air digabung jadinya uap. Mr. Y bukan apinya mati. Kalau disiram api dengan air ya mati. Tapi kalau api dan air digabung di game ini jadinya uap kok tadi. Oke. Selanjutnya ada game yang agak chilling juga. Karena ini basically anda hanya perlu membangun pulau-pulau. Kemudian anda akan membangun rel kereta api. Menghubungkan antara pulau yang telah anda bangun tadi. Masuk chilling juga. Karena basically gamenya tidak banyak yang dikerjakan. Kecuali membangun-bangun saja. Kemudian menyusun rel-rel. Untuk menyambungkan area. Dan menjadi terasaran dan transportasi. Namanya Islands and Trains. Untuk saat ini demonya sudah banyak berubah. Sebenarnya daripada beberapa bulan yang lalu. Tapi masih agak sepi. Sebenarnya. Semisal di klip ini saya sedang membicarakan tentang kosongnya game ini. Karena basically saya hanya membuat pulau dan rel kereta api. Tapi tidak ada penghuninya. Sehingga kosong kesannya. Tidak ada yang bergerak. Hanya ada kendaraan-kendaraan yang bergerak. Mungkin juga akan tertarik bagi mereka yang ingin memainkan game-game. Menyusun-nyusun kereta api. Seperti fisik. Tapi anda tidak perlu memiliki miniatur kereta api yang fisik tadi. Oke. Lanjutkan ya. Selanjutnya ada game. Grimoire Groves. Di game ini masih tergolong ciling dan resource management juga. Karena anda basically berperan sebagai seorang penyihir. Penyihir ini nanti akan menyihir tanaman-tanaman. Yang sebenarnya suka ke anda. Makanya mereka mengikuti anda seperti ini. Nanti setelah mereka terpukau, terpikat. Anda bisa menanam tanaman-tanaman ini. Sebelum nantinya bisa anda panen hasil dari masing-masing tanaman ini. Nanti hasil panennya bisa anda gunakan lagi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan anda selaku penyihir. Oke. Saya lanjutkan. Selanjutnya ada game judulnya Cypher Zero. Ini cocok untuk mereka yang mungkin suka game-game tipikal seperti sudoku. Atau tektik puzzle yang ringan dan minimalis serta mudah dipahami. Karena ini sebenarnya konsepnya seperti sudoku. Ini awal-awal saya agak bingung karena tidak ada instruksi apa-apa di gamenya. Tapi sebenarnya simple saja. Misal ini ada dua garis artinya anda hanya perlu mengisi dua garis. Kemudian kalau ini ada satu garis. Seperti satu baris ini anda hanya perlu mengisi satu garis saja. Satu kotak saja. Kira-kira sesimpel itu. So, sangat menyarankan. Meskipun game ini belum rilis. Tapi jika anda ingin mencari game-game tipikal sudoku yang baru dan fresh. Boleh mencoba judul game ini. Cypher Zero. Ini bagus. Saya suka ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada game judulnya World Factory. World Factory ini masih genre puzzle. Karena di game ini anda perlu memikirkan bentuk. Yang bisa dihasilkan dari beberapa pabrik. Jadi anda perlu menghasilkan bentuk tertentu. Kemudian nanti bisa diolah oleh pabrik lainnya. Sehingga akan menjadikan huruf-huruf tertentu. Semisal disini saya perlu membuat huruf B, A, L, D. Dan saya harus memikirkan kira-kira dari bentuk I. Yang lurus seperti ini. Bagaimana caranya. Agar bisa menjadikannya menjadi berbentuk B, A, L, serta D. Di klip ini sebenarnya. Bukan. Selama sesi ini sebenarnya agak. Banyak jok-jok crazy. Banyak jok-jok agak dewasa. Dengan Mr. Y serta Tuzo. Tapi dalam bahasa Inggris. Semisal ya. Disini ini kan. Saya perlu membuat huruf D. Jadi saya bilang disini. I need to make a D. And I need a D. Which could mean something else in English. But doesn't mean anything in Indonesia. So ya. Agak. Ya agak-agak risk kan. Tapi ya. Menarik. Suka. Sepertinya banyak viewer yang ketika saya main. Sepertinya tertarik dengan game ini. And ya Mr. Y. Everyone probably needs a D. Or probably also need no D. Don't need this D. Stop it. I don't need it. Now I have to make a D. D. Ya oke. Selanjutnya. Di sesi yang sama. Saya memainkan game. Stop it. Selanjutnya. Di sesi yang sama. Saya memainkan game. Manajemen lagi. Tapi ini. Dan sepertinya ini sudah populer. Di kalangan streamer lainnya. Karena saya sudah pernah melihat beberapa streamer lain. Memainkan game ini. Judulnya. Stack Lens. Basically mencampurkan konsep game solitair. Kemudian. I'm sorry. Kemudian Anda bisa membangun komunitas tertentu. Dengan menggunakan kartu-kartu yang ada. Begitu. Menarik. Tapi saya hanya bisa memainkan game ini. Dua. Run. Saja. Karena sudah terpikir dan ingin sekali main MFN. Ketika menyelesaikan game ini. Yes. I need D. In my name. Else my name would be Ali. Yeah. Correct. You are not wrong at all. Oh my God. I don't realize. We don't have anything. No 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 no. Ha. Capek. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian ada game lain. Judulnya Played Up. Ini populer sekali sebenarnya. Beberapa streamer yang saya follow. Juga main game ini. Banyak. Semacam Tuzel Wuzel. Friend of Elvis. Kemudian ada Mas Jiggles. Kemudian ada yang lain juga. Seperti yang mainkan game ini. Mungkin offline. Dan ini populer sekali. Saya dapat keynya gratis. Jadi Alhamdulillah bisa mencobakan game ini. Full versionnya. Kali ini. Ini masih single player. Dan tidak ada mode yang dipasang. Mungkin ini Mas Jalan akan dimainkan lagi. Tapi belum tahu kapan. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian ada game zombie admin. Zombie admin ini. Konsepnya ialah game stealthy action. Karena kerjaan Anda ialah menyelesaikan misi yang berwarna biru ini. Tapi di sisi lain Anda harus menyelamatkan diri. Atau melarikan diri dari segala zombie yang ada. Yang lewat seperti ini. Tapi Anda bisa mengumpulkan senjata. Yang diberi warna hijau seperti ini. Kemudian Anda juga bisa menambah darah HP kembali. Agar Anda bisa tetap fit ketika menjalankan tugas. Dengan minum kopi. Misalnya yang warnanya oranye seperti ini. Menarik. Saya suka. Sejujurnya tidak menyangka akan seseru ini. Meskipun menyerah di level 4. Dan belum akan melanjutkan lagi. Tapi ada game yang sama. Mungkin ada yang tahu judulnya. Justice Sucks. Tactical Vacuum Action. Game-nya sama. Genre-nya stealthy action. Kemudian ada game juga. Yang dahulunya sudah rilis sebelum Justice Sucks. Judulnya Rumbu. Sama-sama punya konsep yang sama. Stealthy action. Jadi, highly recommended this game. Kalau Anda suka tipikal game-game yang stealthy action. Seperti ini. Selanjutnya ada game namanya Witches. Ini saya mainkan tadi. Sejujurnya agak ragu mau menyarankan game ini. Menarik. Karena RPG. Dan kalau kata Mr. White. Tadi ketika nonton game ini. Mengingatkan kepada Hades. Saya yang belum pernah main Hades. Tidak tahu. Mau komen apa. Tapi seru. Basically exploring. Fighting. Menyelamakan diri. Kemudian looting. Cuma. Untuk tahap ini. Mungkin rasanya masih belum balance. Kenapa dibilang belum balance? Karena. Somehow. Bossnya terlalu kuat. Dan tidak ada. Apa ya. Kemampuan yang cukup. Untuk bisa. Mempertahankan diri. Dan menambah tenaga kembali. Jadi seandainya Anda. Mati. Anda ya harus. Berusaha. Sekuat tenaga. Untuk bisa melarikan diri. Dari para musuh. Sayangnya. Karena gamenya seperti ini. Single hero versus everyone. Jadinya Anda. Kalau misalnya masuk ke arena boss. Semisal saya tadi. Yang menyerah di. Level fire arena. Susah. Merasakannya. Mungkin juga. Masih tergolong ke skill issue. Mungkin orang lain. Tidak merasakan kesusahan. Seperti yang saya rasakan. Tapi cukup menarik. Untuk genre seperti ini. Bagi saya yang belum punya ekspresi apa-apa. Seperti pada game ini. Kemudian. Mau lanjutkan lagi. Ada game yang tadi saya mainkan. Tanpa. Direncanakan sebelumnya. Judulnya Pokemon Unite. Sejujurnya. Di. Tech Indonesia. Atom Indonesia. Sepertinya masih jarang sekali. Streamer yang memainkan game ini. Bisa dihitung. Mungkin cuma ada beberapa orang. Yang memainkan game ini. Tapi tadi ada. Bang Hype is gone. Kemudian yang saya tahu itu ada. Mr. Y. Kemudian ada. Loading 04. Yang kayaknya rutin. Memainkan game ini. Sepertinya. Banyak. Yang tertarik. Memainkan game ini. Tapi. Atau. Bentar. Sepertinya banyak. Yang memainkan game ini. Tapi mungkin. Mainkannya offline. Sehingga tidak terdeteksi oleh radar. Di Twitch. Karena kalau dilihat di. Karena kalau dilihat di. Tech Indonesia atau Indonesia kan. Tidak banyak. Yang main game ini. Padahal seru. Sejujurnya. Bagi saya pribadi. Yang jangan main game multiplayer. Dan sebenarnya tidak tertarik sedikit pun. Akhirnya. Cukup tertarik. Karena diperkenalkan dengan game ini. Oleh Mr. Y. Semoga di masa depan. Bisa main game ini lagi. He. Kemudian. Saya lanjutkan. Ada. Game. Bionic Bay. Ini agak lucu. Sebenarnya. Game-nya patah-patah. Ketika dimainkan. Di full screen. Sehingga saya tidak bisa. Mainkan game ini. Di full screen. Seperti ini. Game-nya. 2D. Platformer. Mungkin akan mengingatkan. Kepada para penonton. Atau para pendengar sekalian. Game. The Masters Pupil. Game yang. 2D platformer puzzle. Yang menggabungkan. Unsur Cloudemone. Lukisan Cloudemone. Serta. Platformer. Dan puzzle. Atau. Ke game. Satu lagi. Yang jendrenya. Horror platformer. Limbo. Game-nya sama. Tapi. Game ini. Tidak sesusah limbo. Sangat menyarankan. Tapi saya tidak bisa menyelesaikan game ini. Sesungguhnya. Tadi demonya. Menyerah. Karena bingung. Bagaimana cara melanjutkan game ini. Ketika membuka discussion page-nya. Tidak ada yang komen. Jadi mungkin hanya saya saja. Mungkin kembali lagi. Mungkin hanya skill issue. Sehingga tidak bisa menyelesaikan game ini. Mungkin. Hah. Oke. Melanjutkan. Selanjutnya ada game. Samurai Kento. Di game Samurai Kento ini. Anda berperan sebagai seorang samurai. Dan kerjaan anda ialah. Mengekualasi area. Mengumpulkan uang. Kemudian. Membunuh musuh-musuh. Itu saja. Game-nya pixelated. Kalau tidak salah. Di develop oleh single developer. Developer yang sama. Dengan game. Balap-balap. Yang saya mainkan beberapa minggu yang lalu. Tapi saya lupa judulnya. Sama-sama pixel grafik juga. Menarik. Tidak embosankan. Sejujurnya. Untuk game ini. Oke. Saya lanjutkan. Sisa. Tiga game lagi. Selanjutnya ada game. Judulnya ada IGS. Digs. Bukan dig. Game ini. Genre-nya ialah. Tower Defense. Basically. Best Tower Defense. Anda hanya perlu. Membuka. Kotak-kotak ini. Diklik. Kotaknya satu-satu. Kemudian. Nanti akan muncul. Tower. Misalnya seperti ini. Yang akan. Membunuh. Musuh-musuh. Yang akan berjalan. Kemudian ada. Area. Berduri-duri. Seperti ini. Sebagai jebakan. Ada juga. Orb. Yang gunanya. Untuk. Memperlambat jalannya musuh. Sebelum bisa mencapai. Ke harta karun. Yang kita pindahkan. Jalannya. Sedikit demi sedikit. Jadi awalnya. Dari sini. Kemudian nanti bisa kita pindahkan. Sedikit demi sedikit. Sejauh mungkin. Sehingga. Musuh. Tidak akan bisa mencapai. Ke harta karun ini. Ada tiga. Difficulty. Ada normal. Ada medium. Dan ada extreme. Kalau tidak salah. Cukup menarik. Sebenarnya. Meskipun. Agak membosankan. Tapi cukup menarik. Sejujurnya. Untuk game Tower Defense. Ada hal baru. Yang rasanya ditawarkan. Di game ini. Kemudian. Ada game selanjutnya. Judulnya. My Child Lebensborn Remastered. Sepertinya game ini. Sudah cukup populer. Bagi para penonton. Atau para gamer lainnya. Ini. Ada. Unsur Nazi. Jerman. Kemudian ada. Unsur. Norwegia. Kalau tidak salah. Konsepnya VN. Natif. Interaktif. Sayang. Saya tidak tahu. Apakah memang intensional. Tapi sebenarnya. Segala hal yang dikerjakan. Di game ini. Terasa sangat terbatas. Mungkin memang intensional. Mengingat. Anak ini merupakan anak yang diadopsi. Serta. Anda hanya punya sedikit. Waktu. Untuk melakukan segala hal. Di kehidupan ini. Di kehidupan di game ini. Selaku single parent. Itu saja. Sepertinya. Cukup menarik. Meskipun agak. Frustrated. Ketika memainkan game ini. Karena. Aksi yang dikerjakan. Sangat terbatas. Oke. Oke. Selanjutnya. Game terakhir. Ada judulnya. Max Monster. Ini adalah pixel. Graphic game. Pixel based game. Pixel graphic game. Ini. Game-nya turn based game. Mungkin agak mengingatkan. Kepada. Pokemon. Atau. Coromon. Kemudian. Pagi saya. Yang dulu pernah mainkan game demo. Judulnya Glitch. Yang saat ini belum. Release. Game ini. Sangat mirip. Sebenarnya dengan Glitch. Tapi beda konsep. Karena sama-sama naratif. Konsepnya. Anda. Berperan sebagai seorang. Monster. Besar seperti ini. Kemudian. Anda nanti. Harus. Menyelamatkan. Mengamankan. Seorang anak kecil. Yang turun. Dari bumi. Ke. Dunia monster-monster ini. Menarik. Tapi karena. Progres. Di game ini. Seperti tidak akan bisa dibawa ke. Full version nantinya. Jadi saya memutuskan untuk. Menghentikan. Game saya. Setelah saya. Kalah. Dari. Musuh. Yang ini. Si Gustaf. Sudah. Itu saja. Habis. Sudah selesai. Recap game yang telah saya mainkan. Di minggu ini. Wah. Terima kasih. Telah mendengarkan cuap-cuap saya. Di minggu ini. Seperti biasa. Terima kasih telah mendengarkan cuap-cuap saya. Di segmen pertama. Semoga kita masuk ke segmen-segmen selanjutnya. Wah. Selesai. Oke. 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 Selanjutnya. Selanjutnya. Hmm. Terima kasih.